Gua Hira di atas nanti setelah berada di puncak kemudian di bagian barat daya kita muter turun ke Gua Hira. Disinilah bagian Rasul mendapatkan wahyu. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW kita nikmati keindahan Islam. Di kota Mekah ada dua gunung yang terkenal yaitu Jabal Sur dan Jabal Nur. Jabal Sur merupakan tempat Rasulullah bersembunyi ketika hijrah ke Madinah Al-Munawara. Ada pun Jabal Nur di atasnya ada Gua Hira. Dulu dikisahkan masyarakat menyebutnya dengan Jabal Hira. Tapi setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, cahaya Islam berpendar dari tempat ini dan dakwah pun menyebar. Dari sinilah kemudian gunung ini sebut dengan Jabal Nur atau Bukit Cahaya. Di atasnya ada Gua Hira. Mendaki gunung ini ya kapanpun bisa dan bukan bagian dari ritual, ibadah haji atau umroh. Ini hanyalah upaya untuk menapak tilas sejarah hidup Rasulullah SAW. Kami dengan rombongan menapaki Jabal Nur ini milih untuk pagi hari. Supaya tidak terlalu panas mengingat sekarang masih musim panas. Dan mendaki bukit ini emang tidak boleh buru-buru. Harus dengan sesantai mungkin, atur nafas dalam-dalam. Apalagi kalau pagi hari kita tidak bisa melihat puncaknya. Gua Hira di atas nanti setelah berada di puncak. Kemudian di bagian barat daya kita muter turun ke Gua Hira. Di sinilah bagian Rasul mendapatkan wahyu. Dikisahkan bahwa menjelang kenabian 3 tahun sebelum usia 40 tahun Rasulullah SAW punya kebiasaan unik. Beliau suka menyendiri bertahanus. Di antara tempat beliau menyendiri itu adalah Gua Hira ini atau di atas Jabal Nur ini. Beliau bertahanus di tempat ini. Di Gua yang mungkin muat hanya 3 atau 4 orang saja. Sampai suatu saat, baginda Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang kemudian kita kenal dengan Malaikat Jibril. Membawa sahifa lembaran dan mengatakan kepada Rasulullah Muhammad Iqra' Wahyu Muhammad baca Iqra' Dalam riwayat, Imam Bukhari misalnya dikatakan, Ma'an Nabi Qari' kata Rasulullah. Dari sini kemudian para ulama berbeda pendapat. Apa yang berbeda dengan Ma'an Nabi Qari' Ulama-ulama dulu menjelaskan artinya saya tidak bisa membaca. Dari sini muncul pendapat bahwa Rasulullah itu ummiyun. Seorang yang ummi, tidak membaca dan tidak juga menulis. Namun ulama kontemporer mema'an Naima, Nabi Qari' ini apa yang harus saya baca. Jadi Nabi itu bisa baca. Tapi pada hakikatnya, apakah Rasulullah bisa membaca atau tidak, ini bukan hal yang sangat prinsip. Artinya kalau Rasulullah bisa baca, lalu kemudian tidak merendahkan derajatnya. Lalu kemudian menyebutnya menjiplak kitab-kitab suci sebelumnya enggak. Karena bagi bangsa Arab, kalimat ummiyun ini bisa berarti juga uu-u awam. Masyarakat awam, bukan ahli kitab. Dan andai pun Rasulullah tidak bisa membaca dan tidak menulis, ini juga bukan naib. Ini bagian dari kecerdasan Rasulullah dalam menghafal sebagaimana kebiasaan bangsa Arab yang punya kekuatan hafalan yang luar biasa. Walaupun tidak menulis, beliau bisa menghafal. Pada akhirnya, Malaikat Jibril meminta Rasul tiga kali dan kemudian dikisahkan mendekat beliau dan mengajarkan bacaan Inilah surat Al-Alaq, ayat 1-5, wahyu pertama, turun kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah itu kemudian beliau turun dan menemui istrinya Khadijah r.a. Zammiluni, zammiluni, selimuti saya, selimuti saya, kata Rasulullah SAW. Maka dengan sepenuh cinta, kasih sayang, Khadijah, istri tercinta menyelimuti Rasulullah, memberikan minum kepada beliau dan dalam kisah disebutkan, beliau menenangkan suaminya. Jadi dibesarkan oleh Khadijah, diberikan motivasi dan ini pelajaran bagi kita diantara fungsi, peranan seorang istri itu adalah memberikan dukungan kepada suaminya sebagaimana Khadijah memberikan dukungan kepada Rasulullah SAW. Dan dalam riwayat diajurkan, Rasulullah kemudian dipertemukan dengan Warakob bin Naufal yang membenarkan risalah Rasul SAW. Kata, Warakob, misalnya ada satu saat, ya Muhammad, engkau diusir oleh kaummu, maka saya akan membaylamu. Kata wala bahwa yang datang menemui di Gua Hira itu adalah An-Namus, yaitu Jibril, yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa AS. Maka dalam riwayat, Nabi mengatakan bahwa Warakob ini disiapkan oleh Allah surga bagi Rasulullah SAW. Bahkan Nabi dipertunjukkan Warakob ini menggunakan pakaian putih. Seandainya dia bukan pohon di surga, maka tidak mungkin menggunakan pakaian putih. Maka para ulama menyebutkan Warakob ini min ahli al-jannah. Di Gua inilah Rasulullah mendapatkan wahyu. Kita dapatilah sebuah ini untuk meyakinkan kembali tentang risalah Rasulullah. Sebab dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah, itu akan menambah imanan kita kepada Allah SWT. Semoga teman-teman sekalian diberikan kemampuan untuk datang ke Tanah Suci. Maka menampatilah tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang datang oleh Rasulullah SAW. Saya H.P. Anibas Tani dari Mekah Al-Makramah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!